Intro 6 pelaku pencurian dan pemberatan di berbagai lokasi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berhasil di buku personil unit Jatandrasat Resikrim Polres Pematang Siantar. Aksi yang dilakukan oleh para tersangka juga terekam oleh kamera CCTV. Dalam merekaman CCTV, terlihat para pelaku untuk memulai aksinya menggunakan berbagai cara, seperti memanjat tembok dan merusak kunci pintu dengan menggunakan obeng. Dari 5 lokasi yang berbeda, para pelaku berhasil membawa kabur 3 unit laptop dari berbagai merek, spare part komputer, baju dan celana dari berbagai merek, serta sejumlah uang, handphone dari berbagai merek, serta 1 unit sepeda motor Honda Supra X yang digunakan pelaku. Barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh para pelaku kepada para penada yang menampung barang hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 angka 4D dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ada yang kita dilakukan oleh para pelaku ini ada sekitar 5 TKP di seluruhnya di wilayah Montesiantar. Selanjutnya barang bukti bisa saya tunjukkan ada laptop, ada juga, kemudian ini ada RAM spare part daripada komputer, kemudian ada ini 4 pakaian ya, ini 4 pakaian, sepakai para pelaku yang ada, kemudian ini dari Toko Simagumun, handphone, handphone, dan elektronik lainnya yang ada di depan, di atas meja ini. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dan jelaskan kepada Anda. Dari Bematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. 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 Terima kasih.